Pemirsa, Pertamina kembali menggelar ajang lari tahunan bertajuk Pertamina Ikoran 2019. Kali ini sebanyak 7.500 pelari mengikuti kegiatan tersebut. Pertamina Ikoran 2019 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pertamina ke-62. Ajang lari Pertamina Ikoran 2019 diikuti oleh 7.500 pelari yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu kategori 10 km, 5 km, dan 1,5 km. Acara yang digelar di kibik bumi serpong damai tanggerang Banten ini berlangsung sukses dan meriah. Tema Pertamina Ikoran 2019 tahun ini adalah energi untuk negeri, yang artinya mengajak masyarakat untuk hemat energi. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk menjaga konservasi flora dan fauna. Jadi, Pertamina Ikoran ini sudah berjalan selama 6 kali dari sejak tahun 2014, dan ini merupakan bagian dari rangkaian Hood Pertamina. Dan tahun 2019 ini mengangkat tema energi lestarikan negeri, di mana dengan join kegiatan ini, maka seluruh peserta tidak hanya berlomba berlari atau berolahraga, namun juga melakukan donasi juga kepada beberapa pelestarian hewan dan juga lingkungan. Jadi, kita harapkan memang ini adalah suatu engagement Pertamina, baik untuk internal karyawan Pertamina maupun untuk seluruh konsumen setiap Pertamina, sehingga bisa semakin mendekatkan lagi Pertamina kepada para konsumennya dan juga melakukan pelestarian lingkungan hidup. Pertamina Ikoran 2019 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pertamina yang ke-62 tahun. Selain ajang lari, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian Pertamina pada lingkungan dan konservasi hayati yang berada di empat lokasi, yaitu pelestarian Satwa Langka Macara Nigra di Bitung, kemudian pelestarian Kupu-Kupu di Lampung, lalu pelestarian Arboretum di Pekanbaru, Riau. Dan yang terakhir, pelestarian konservasi mangrove di Cilacap. Jadi ekoran ini adalah sebuah ajang lari Pertamina yang diselenggarkan setiap tahun. Ini dengan tema energi lestari negeri. Jadi kita mengajak teman-teman pelari, penghobi lari, untuk ikut melestarikan alam lingkungan di sekitar kita. Dan pada tahun ini, kita mendonasikan sepenuhnya biaya dari pendaftaran para peserta untuk membantu program pelestarian konservasi lingkungan. Yang pertama adalah di Sulawesi itu ada program pelestarian Makaka Nigra atau Kera Hitam dari Sulawesi. Kemudian ada lagi untuk pelestarian Kupu-Kupu di Lampung, dan ada Arboretum di Seipakning di daerah Dumai sana di Sumatera. Dan kemudian ada mangrove terintegrasi di wilayah Cilacap. Artinya kontribusi dari teman-teman pelari yang ikut pada tahun ini, yang totalnya mencapai sekitar 7.400 pelari, itu kita kontribusikan, kita donasikan untuk membantu pelestarian konservasi satwa, flora, dan fauna. Sejumlah pelari mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini. Selain untuk kebuaran, mereka juga dapat beramal untuk lingkungan. Jadi gini ya, beda halnya di lari-lari sebelumnya, kita kan memang sebetulnya beberapa kali ikut event lari. Tapi untuk Pertamina Ekoran ini eventnya berbeda, karena donasinya 100% dialihkan ke CSR dari Pertamina Ekoran sendiri. Jadi sehatnya dapat, sumbangan untuk Go Green-nya juga dapat. Jadi seru banget acara hari ini. Tadi juga rame banget, jadi fun banget untuk acara hari ini. Seperti itu. Oh iya, tadi juga seru, karena aku pertama kalinya nih nemu ada 3 spot yang menarik ya. Tadi ada spot kayak sky-sky, jadi kita ada jungle, terus ada spot-spot yang sky, jadi kita kayak sky-ran itu, jadi kita nangkep ada statement-statement gitu. Terus ada juga tadi, pokoknya seru banget ada 3 spot yang menarik tadi. Jadi ketika lari, capeknya lupa, soalnya kita diselingi dengan spot-spot yang menarik tadi gitu. Pertamina Ekoran 2019 ini diharapkan dapat menciptakan pola hidup sehat dengan berolahraga. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya wilayah konservasi alam. Jona Hamunangan, Hanil Revalino, Berita 1, Tangerang, Banten.